selamat menikmati sebuah paket pelatihan otomotif yang kami lakukan di SMK SMK dan kebetulan dalam video ini kami lakukan pelatihannya di SMK Yapim Simpangkawat jadi dalam video ini kami melakukan presentasi kepada orang tua siswa yang disini mobil ini kami matikan sistem EV nya dan selanjutnya kami akan minta siswa yang ikut pelatihan bersama kami untuk menghidupkan sistem itu kembali nah disini kami memanggil siswa yang orang tuanya yang ikut dalam kegiatan penutupan kelas industri tersebut jadi disini siswa dituntut harus bisa menghidupkan kembali mesin-mesin avanza tersebut sehingga normal kembali sistemnya kami matikan dan selanjutnya siswa yang akan melakukan perbaikan dan ini seperti di video ini ada orang siswa yang maju dia diminta untuk memperbaiki sistem nah ini saya kebetulan mengarahkan dia disini saya mengarahkan berapa menit kira-kira dia bisa melaksanakan perbaikan tersebut siswa tersebut menjawab dalam waktu 4 menit dia akan bisa menyelesaikannya nah disini sebelumnya siswa ini telah kami latih dan kami bina untuk memahami sistem yang bekerja pada avanza ini yaitu sistem EV dan selanjutnya mereka ini merupakan akhir kegiatan penutupan pelatihan nah disini hasilnya kita persembahkan kepada orang tua karena kenapa orang tua inilah yang membiayai biaya pelatihan tersebut nah ini kita lihat siswa lagi mencoba memperbaikinya mengecek views-viewsnya nah dia dia coba cek ini sesuai dengan apa yang telah kita arahkan nah selanjutnya sudah di cek kalau mesin sudah dihidupkan sudah bisa dihidupkan sudah itu langsung dia melakukan diagnosis ini sepertinya mesin sudah hidup dia sudah mulai diagnosis seperti pada terlihat pada video dia melakukan diagnosis secara manual yaitu dengan menjemper di DLC data link connector setelah dijemper nah dia akan membaca kedipan dia dia membaca kedipan kedipan tersebut nah ini lagi membaca kedipannya untuk menentukan sensor yang rusak jadi berapa lampu uju bergedip maka disitulah sensor yang rusak dan ini kayaknya sudah selesai dia mencabut lagi views nah ini kemungkinan dia mereset menghapus data kerusakan nah itulah langkah-langkahnya dalam melakukan perbaikan nah ini kami lakukan ini pelatihan-pelatihan ini kepada siswa-siswa SMK yang merupakan sangat penting mereka menguasai ilmu ini karena pada dasarnya sekarang kenderaan-kenderaan yang ada di sekitar kita itu sudah dilengkapi dengan sistem EFI jadi langkah baiknya siswa-siswa SMK itu harus menguasai kami dari LPK Indo Auto Bandung mencoba melakukan kerjasama-kerjasama dengan SMK-SMK dan alhamdulillah ini Yapim khususnya masih sampai sekarang masih melakukan kerjasama tersebut dan kami melakukan kegiatan ini yang kami sebut dengan kelas industri jadi inilah serangkaian acara yang kami lakukan yang disini kita lihat memang ada orang tua siswa ada siswa dan ada juga pihak sekolah melihat dan menyaksikan hasil kerja yang kami lakukan selama pelatihan selama satu bulan dan inilah dengan harapan besar anak-anak ini lulusan dari SMK nanti siap bisa bekerja di dunia industri tidak bingung dia mau kemana ataupun kalau memang dia memiliki apa namanya kemampuan sesegi modal dia cukup cari pengalaman barang setahun udah itu dia bisa membuka bengkel itu harapannya makanya dengan apa namanya slogannya SMK bisa nah ini memang yang harus bisa diciptakan pada anak-anak SMK ini berapa ratus anak SMK yang lulus setiap tahun kalau memang tidak ada loongan kerja dan tidak bisa bekerja pengangguran besar-besaran terjadi dan inilah dibutuhkan pihak-pihak sekolah ataupun pihak-pihak Dudi ataupun dinas pendidikan memikirkan ini mereka harus diberikan skill-skill yang siap bekerja di dunia industri kita akui sekarang kalau kita lihat di SMK pun sekarang kalau cuma sekedar mereka memahami otomotif dan tidak mendalaminya hasilnya ketika dia lulus pasti dia bingung kemana dia akan bekerja kemana dia akan melangkah karena sekarang sistemnya sudah berbeda oke mungkin sekian dulu cerita kami dalam